Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kajian tentang Apakah Ruh Orang Yang Hidup Bisa Bertemu Dengan Ruh Orang Yang Sudah Meninggal Bukti dan Dalil Berkaitan Dengan Pertanyaan Ini Sangat Banyak Hingga Tidak Dapat Dihitung Dan Hanya Allah Yang Tahu Jumlahnya Hal Yang Dapat Dirasakan Oleh Indra Dan Realitas Merupakan Bukti Yang Paling Kuat Tentang Hal Ini Ruh Orang-Orang Yang Masih Hidup Dengan Ruh Orang-Orang Yang Sudah Meninggal Ini Bisa Saling Bertemu Seperti Halnya Ruh Orang-Orang Yang Masih Hidup Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Allah Memegang Nyawa Seseorang Pada Saat Kematiannya Dan Nyawa Seseorang Yang Belum Mati Ketika Tidur Maka Dia Tahan Nyawa Orang Yang Telah Dia Tetapkan Kematiannya Dan Dia Lepaskan Nyawa Yang Lain Sampai Waktu Yang Ditentukan Sungguh Pada Yang Demikian Terdapat Tanda-Tanda Kebesaran Allah Bagi Kaum Yang Berfikir Quran Surah Az-Zumar Ayat 42 Abu Abdillah Bin Mandah Berkata Ahmad Bin Muhammad Bin Ibrahim Telah Menceritakan Kepada Kami Dari Ibnu Abbas Berkaitan Dengan Ayat Ini Ia Berkata Telah Sampai Kabar Kepadaku Bahwa Ruh Orang-Orang Yang Masih Hidup Dan Ruh Orang-Orang Yang Sudah Meninggal Bertemu Di Dalam Mimpi Lalu Ruh-Ruh Itu Saling Bertanya Selanjutnya Allah Menahan Ruh Orang Yang Sudah Meninggal Dan Mengirim Kembali Ruh Orang-Orang Yang Masih Hidup Ke Jasadnya Ibnu Abi Hatim Berkata Di Dalam Tafsirnya Abdullah Bin Sulaiman Telah Menceritakan Kepada Kami Dari As-Sudi Tentang Firman Allah Dan Nyawa Seseorang Yang Belum Mati Ketika Ia Tidur Ia Berkata Allah Mematikan Ruh Orang Yang Belum Mati Itu Di Dalam Tidurnya Maka Ruh Orang Yang Hidup Dan Ruh Orang Yang Mati Keduanya Saling Mengingat Dan Mengenal Ibnu Abi Hatim Melanjutkan Maka Dari Itu Ruh Orang Yang Hidup Kembali Ke Jasadnya Di Dunia Hingga Batas Waktu Yang Ditentukan Dan Ruh Orang Yang Meninggal Ingin Kembali Ke Jasadnya Tetapi Ditahan Ada Dua Pendapat Tentang Makna Ayat Ini Menurut Pendapat Yang Pertama Bahwa Penahanan Ruh Itu Dilakukan Atas Orang Yang Mati Sedangkan Pengiriman Kembali Ruh Ke Jasad Dilakukan Atas Orang Yang Dimatikan Di Dalam Tidur Makna Pendapat Ini Bahwa Ruh Orang Yang Mati Itu Dimatikan Dalam Kematian Lalu Ditahan Dan Tidak Dikirim Lagi Ke Jasad Hingga Datangnya Hari Kiamat Ada Pun Ruh Orang Yang Hanya Tidur Itu Dimatikan Sementara Lalu Dikirim Lagi Ke Jasadnya Hingga Waktu Ajal Tiba Dan Ia Akan Mengalami Kematian Yang Sebenarnya Menurut Pendapat Kedua Bahwa Penahanan Dan Pengiriman Ruh Yang Ada Di Dalam Ayat Tersebut Keduanya Bermakna Dimatikan Di Dalam Kematian Tidur Bagi Yang Sudah Sampai Ke Ajalnya Ruh Ditahan Di Sisi Allah Dan Tidak Dikembalikan Lagi Ke Jasadnya Ada Pun Bagi Yang Belum Sampai Ajalnya Ruh Dikembalikan Lagi Ke Jasadnya Hingga Tiba Ajalnya Para Sahabatku Rahimakumullah Pendapat Yang Kuat Adalah Pendapat Pertama Karena Allah Telah Mengabarkan Adanya Dua Kematian Yaitu Kematian Besar Ialah Kematian Yang Sebenarnya Dan Kematian Kecil Ialah Tidur Allah Juga Membagi Ruh Menjadi Dua Macam Ruh Yang Telah Dia Tetapkan Kematiannya Sehingga Dia Menahan Di Sisinya Dan Ruh Yang Belum Tiba Ajalnya Lalu Dia Mengembalikan Pada Jasadnya Hingga Sampai Tiba Batas Waktu Ajalnya Alias Ruhnya Orang-Orang Yang Tidur Allah Menjadikan Penahanan Dan Pengiriman Ruh Sebagai Dua Hukum Dalam Dua Kematian Yang Telah Disebutkan Karena Itu Ruh Yang Sudah Ditetapkan Kematiannya Ditahan Dan Ruh Yang Belum Ditetapkan Kematiannya Dilepaskan Untuk Kembali Ke Jasadnya Pertemuan Antara Ruh Orang-orang Yang Masih Hidup Dengan Ruh Orang-orang Yang Sudah Meninggal Menunjukkan Bahwa Orang Yang Masih Hidup Bisa Melihat Orang Yang Sudah Meninggal Di Alam Mimpi Dengan Begitu Orang Yang Hidup Bisa Bertanya Tentang Kabar Dari Orang Yang Sudah Meninggal Dan Orang Yang Sudah Meninggal Bisa Memberi Kabar Tentang Sesuatu Yang Tidak Diketahui Orang Yang Masih Hidup Maka Kabarnya Pun Bisa Sesuai Seperti Yang Dikabarkan Tentang Perkara Pada Masa Lampau Dan Perkara Yang Akan Datang Terkadang Orang Yang Meninggal Mengabarkan Harta Yang Pernah Dipendam Di Tempat Tertentu Yang Tidak Diketahui Oleh Siapapun Selain Dirinya Atau Mengabarkan Tentang Utang Yang Belum Dilunasinya Lalu Ia Menyebutkan Bukti Dan Alasannya Dan Lebih Dari Itu Bahwa Ruh Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Bisa Mengabarkan Amalan Yang Pernah Dilakukan Tetapi Tidak Ada Seorang Pun Di Dunia Yang Mengetahuinya Yang Lebih Menakjubkan Bahwa Ruh Orang Yang Sudah Meninggal Bisa Mengabarkan Kepada Orang Yang Hidup Terkadang Orang Yang Meninggal Mengabarkan Tentang Perkara-Perkara Yang Memberikan Kepastian Kepada Orang Yang Masih Hidup Karena Tidak Ada Seorang Pun Yang Mengetahuinya Abdullah Bin Omar Bin Abdul Aziz Pernah Berkata Aku Bermimpi Bertemu Ayahku Setelah Ia Meninggal Dunia Seakan-Akan Ayahku Sedang Berada Di Sebuah Kebun Lalu Ia Memberiku Beberapa Buah Apel Pemberian Itu Aku Maknai Sebagai Pemberian Orang Tua Kepada Anaknya Aku Bertanya Wahai Ayah Amal Apakah Yang Paling Utama Menurut Yang Engkau Lihat Ia Menjawab Istighfar Wahai Anakku Amal Membaca Istighfar Maslamah Bin Abdul Malik Pernah Bermimpi Bertemu Dengan Omar Bin Abdul Aziz Setelah Ia Meninggal Dunia Ia Bertanya Wahai Amirul Muminin Aku Selalu Bertanya Tentang Keadaanmu Setelah Kematianmu Umar Bin Abdul Aziz Menjawab Wahai Maslamah Inilah Waktu Yang Senggang Bagiku Demi Allah Tidak Ada Waktu Istirahat Bagiku Kecuali Sekarang Maslamah Pun Berkata Luh 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 Wahai Amirul Muminin Dimanakah Engkau Sekarang Umar Bin Abdul Aziz Khalifah Menjawab Aku Bersama Para Imam Pemimpin Yang Mendapatkan Petunjuk Di Dalam Surga Aden Bersahabatku Rahimakumullah Ada Kisah Juga Setelah Rabi'ah Al-Adawiyah Seorang Waliullah Wanita Meninggal Dunia Seseorang Temannya Mimpi Bertemu Dengannya Dan Dilihatnya Ia Sedang Mengenakan Pakaian Sutra Halus Dan Sutra Tebal Padahal Ketika Ia Mati Ia Dikafani Dengan Kain Jubah Dan Kain Kerudung Dari Wall Temannya Itu Bertanya Apa Yang Terjadi Dengan Kain Jubah Dan Kain Kerudung Wall Yang Dulu Digunakan Sebagai Kain Kafan Rabi'ah Rabi'ah Al-Adawiyah Menjawab Demi Allah Kain Kafan Itu Dilepaskan Dari Jasadku Lalu Diganti Dengan Kain Sutra Yang Engkau Lihat Padaku Ini Kain Kafanku Itu Dilipat Dan Diberi Tanda Lalu Dibawa Ke Illiyin Agar Pahalanya Menjadi Sempurna Bagiku Nanti Pada Hari Kiamat Temannya Berkata Lagi Untuk Itukah Engkau Beramal Selama Hari-Harimu Di Dunia Rabi'ah Menjawab Hal Ini Karena Aku Melihat Kemuliaan Allah Yang Diberikan Kepada Para Kekasih Kekasihnya Atau Wali-Walinya Temannya Bertanya Lagi Apa Yang Terjadi Dengan Abdah Binti Gilab Juga Seorang Waliullah Perempuan Rabi'ah Menjawab Jauh Sekali Jauh Sekali Jauh Sekali Demi Allah Ia Mengalahkan Kami Karena Mendapatkan Derajat Yang Lebih Tinggi Lagi Temannya Berkata Mengapa Begitu Padahal Dalam Pandangan Manusia Engkau Lebih Banyak Beribadah Daripadanya Rabi'ah Al-Adawiyah Menjawab Karena Ia Tidak Peduli Seperti Apa Keadaannya Sewaktu Di Dunia Ketika Memasuki Waktu Pagi Ataupun Suri Temannya Bertanya Lagi Lalu Apa Yang Terjadi Dengan Abu Malik Maksudnya Adalah Doi'om Seorang Sufi Seorang Wali Juga Rabi'ah Menjawab Allah Selalu Mengunjunginya Kapanpun Yang Dikehendakinya Temannya Bertanya Lagi Lalu Apa Yang Terjadi Dengan Bishir Bin Mansyur Rabi'ah Menjawab Lagi Sungguh Bagus Sungguh Bagus Demi Allah Ia Telah Diberi Balasan Lebih Baik Dari Yang Diharapkannya Temannya Itu Berkata Yang Terakhir Kalinya Wahai Rabi'ah Perintahkan Kepadaku Untuk Mengerjakan Suatu Amal Sehingga Aku Dapat Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Amal Itu Rabi'ah Pun Menjawab Tidaklah Engkau Memperbanyak Zikir Kepada Allah Karena Yang Demikian Itu Lebih Cepat Mendatangkan Kebahagiaan Di Dalam Kuburmu Kelak Para Sahabatku Para Teman-Teman Yang Masih Mengikuti Kajian Ini Ini Merupakan Pembahasan Yang Sangat Panjang Jika Para Sahabat Belum Bisa Mempercayainya Dan Mungkin Anda Mengatakan Bahwa Semua Itu Hanyalah Mimpi Padahal Mimpi Itu Bukanlah Sesuatu Yang Terjamin Kebenarannya Renungkanlah Tentang Seseorang Yang Mimpi Bertemu Temannya Kerabatnya Atau Seseorang Yang Sudah Meninggal Dunia Lalu Orang Yang Sudah Meninggal Itu Mengabarkan Kepadanya Tentang Sesuatu Yang Tidak Diketahui Oleh Siapapun Kecuali Orang Yang Mimpi Itu Atau Orang Yang Sudah Meninggal Itu Memberitahukan Harta Yang Disimpannya Atau Disimpan Orang Lain Ketika Ia Masih Hidup Atau Memperingatkan Sesuatu Yang Akan Terjadi Atau Memberikan Kabar Gembira Atas Perkara Yang Akan Ditemui Lalu Apa Yang Diberitahukan Itu Benar-Benar Terjadi Atau Ia Mengabarkan Ikhwal Kematiannya Atau Kematian Keluarganya Dan Terjadi Seperti Yang Dikabarkannya Atau Ia Mengabarkan Sebuah Tanah Yang Subur Atau Tandus Tentang Musibah Atau Penyakit Yang Terjadi Padanya Dan Semua Terjadi Seperti Yang Dikabarkannya Kabar Dari Orang Meninggal Walaupun Ditemui Dalam Mimpi Ternyata Benar Berarti Memang Orang Itu Benar Hal Demikian Itu Banyak Terjadi Para Sahabat Hanya Allah Yang Dapat Menghitung Jumlahnya Dan Hal Ini Bisa Terjadi Kepada Siapapun Maka Berkaitan Dengan Hal Ini Menurut Kami Dan Juga Yang Lainnya Ini Merupakan Suatu Keajaiban Keajaiban Allah Demikianlah Kajian Tentang Ruh Dan Kami Akan Lanjutkan Ke Bagian Yang Kedua Wallahu A'lam Bisa Kajian Tentang Kajian Tentang Sampai